Beralih ke kota Bandung, Pemirsa Jelang Ramadan, Tim Satuas Tugas Pangan ke Polisi Reso Bandung terus melakukan pemantauan dan pengawasan kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat dan ketersediaan barang. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi mahal dan langkainya Kepok Mas yang ada di pasaran. Tim Satuas Tugas Pangan melalui Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan mengungkapkan pihaknya terus melakukan monitoring dan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional serta di agen dan distributor penyelur barang kebutuhan pokok. Jika tidak dipantau setiap hari, maka bukan tidak mungkin kenaikan harga akan terjadi dan kelangkaan barang akibat adanya oknum pedagang yang nakal yang menimbun kebutuhan pokok masyarakat. Tidak hanya di tingkat polis, tapi di seluruh polis kita juga setiap hari melalui Satgas Pangan kita melakukan pendataan. Apakah ada kenaikan harga atau mungkin kekosongan yang diduga mungkin karena penimbunan ini kita laporkan secara berjinjang nanti ke tingkat. Polda, Polda nanti ke Mabes, nanti dari Mabes akan berperansi dengan Satgas Pangan Pusat untuk melihat kalau memang ini kosong barang maka akan diterus hingga harga tak stabil. Pores Bandung menyediakan tempat pengaduan bagi warga yang menemukan adanya aksi penimbunan barang dan jika menemukan harga kebutuhan pokok yang tidak wajar. Warga bisa melapor ke polis terdekat atau ke Pores Bandung.